Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan cara menggunakan Microsoft Word di HP Android Langsung saja teman-teman kita download terlebih dahulu aplikasinya Kita ketikan saja MS Word Kemudian klik install Selanjutnya kita tunggu sampai download selesai Sebelumnya saya pernah membagikan cara menggunakan Microsoft Excel di HP Android Dan kali ini cara menggunakan Microsoft Word di HP Android Baik teman-teman apabila sudah terinstall kita klik saja buka Kemudian tunggu processing Dikarenakan saya pernah menonload aplikasi ini Dan masih ada file-file atau dokumen yang tersimpan Maka disini ada tulisan mengambil file Anda Apabila tidak ada maka otomatis langsung masuk Kemudian kita selanjutnya klik saja tanda plus untuk create baru, create new Kita klik Dan kemudian kita klik lagi yang kosong Baik teman-teman kita praktekkan saja langsung membuat sebuah kalimat atau kata Kita ketikan saja misalnya Assalamualaikum Kemudian kita klik enter untuk membuat paragraf baru Kemudian kita klik, kita tuliskan lagi kalimat yang lain misalnya Waalaikumsalam Baik teman-teman untuk merubah warna huruf atau warna font Kita klik saja tulisannya dan kita block dengan cara menarik ke kanan Kemudian kita klik ikon huruf A Kemudian pilih warnanya merah, kuning, hijau Klik saja merah kalau memang merah Kemudian klik B, board untuk cetak tebal Kemudian klik metallic yang I miring untuk membuat tulisan miring Kemudian klik U underline untuk menggaris bawah teman-teman Mohon maaf ini ada gangguan alarm teman-teman Kemudian kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya teman-teman Kita membuat untuk ukuran font Di sini bisa ukuran font lebih kecil atau lebih besar Kita diatur saja ada dari mulai 8 sampai yang terbesar Kita klik saja upamanya ukuran fontnya 20 Boleh silakan teman-teman Selanjutnya kita klik enter untuk paragraf baru Dan kemudian kita ketikkan dengan kalimat lain Misalnya semoga teman-teman pada sehat Untuk mengembalikan tulisan normal Kita klik saja kita blok tulisannya dengan cara yang tadi Kita blok, tarik ke kanan Kemudian kita klik lagi huruf B yang tebal Untuk menghilangkan cetak tebal Dan klik metallic untuk menghilangkan garis miring Tulis miring dan klik underline untuk menghilangkan garis bawah Dan kita bisa merubah warna fontnya di sini klik Umpamanya dirubah ke warna ungu silakan Kemudian kita untuk mencetak atau meng-coffee Dengan kalimat yang sama di atas Kita blok saja kalimatnya seperti tadi Blok kemudian klik icon yang di samping puting Klik copy dan kita posisikan kursornya di mana Kita klik paste maka otomatis tulisannya persis seperti di atas Kita coba lagi klik tulisannya Dan kita klik paste Dan otomatis bertambah seperti tulisan yang di atas Baik teman-teman untuk membuat background belakang Warna belakang kita blok tulisannya Kemudian kita klik icon yang gambar ala tulis Pilih warnanya klik saja teman-teman salah satu warna Kita coba lagi klik blok tulisannya Tarik ke samping Kemudian klik icon ala tulis Dan pilih warnanya teman-teman Baik teman-teman kita lanjut ke pelajaran selanjutnya Yaitu kita coba untuk membuat atau menyisipkan gambar Kita klik saja beranda Kemudian pilih sisipkan dan pilih klik gambar Kita langsung diarahkan ke foto atau kamera Klik saja foto untuk mengambil gambar dari galeri kita Kemudian kita pilih salah satu galeri kita Klik saja foto Kemudian checklist Kemudian kita atur posisinya diperkecil atau diperbesar Silahkan diperlebar, diperpanjang silahkan teman-teman Dan kita posisikan di atas atau di bawah Disesuaikan saja dengan keinginan kita atau kebutuhan kita Kita atur teman-teman silahkan diatur Baik teman-teman kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya teman-teman Kita sekarang mencoba membuat tabel Jadi saya disini hanya membagikan cara yang terpentingnya saja teman-teman Untuk menghemat waktu Cara membuat tabel silahkan diketik dulu kalimatnya cara membuat tabel Kemudian di blok untuk cetak tebal klik B Dan untuk memperbesar huruf silahkan diklik saja ukuran hurufnya Kemudian kita klik enter untuk memposisikan kursor untuk menempatkan posisi tabel Selanjutnya kita klik beranda seperti tadi Klik sisipkan dan klik tabel Kalau tadi sisipkan gambar sekarang sisipkan tabel Klik saja tabel Otomatis teman-teman tabelnya muncul Dan kita coba masukkan Nama atau hurufnya kita masukkan di kolom Misalnya nama atau apa saja terserah teman-teman Kemudian kolom kedua kita masukkan lagi Misalnya bagian Kemudian kolom ketiga kita masukkan lagi Misalnya Tanggal masuk silahkan teman-teman Apa saja terserah teman-teman bebas Apabila teman-teman mau perlebar kolom Silahkan klik saja di samping nama dan klik enter Maka otomatis akan melebar kolomnya Kemudian kita coba masukkan namanya Misalnya Alif Hamzah atau apa saja teman-teman Mohon maaf apabila ada kesamaan nama Untuk menambahkan baris silahkan posisikan di bawah Dan klik gambar tabel yang ada panah ke bawah Klik saja otomatis barisnya bertambah Dan selanjutnya seperti itu untuk menambahkan baris Kemudian untuk menambahkan kolom Kita klik posisikan saja di sebelah kanan di pinggir Kemudian klik tabel yang panah ke kanan Otomatis kolomnya bertambah teman-teman Dan selanjutnya Kemudian untuk menghapus kolom Kita posisikan kolom mana yang dihapus Kita kursornya tempatkan saja di situ Kemudian hapus baris Hapus kolom Kita pilih saja hapus kolom Diklik saja teman-teman Otomatis kolomnya terhapus Baik teman-teman kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya Yaitu mencoba kita Rata kanan Rata kiri atau rata tengah Sebuah paragraf atau tulisan Kita coba saja tulisan yang ada yang di atas Kita blok terlebih dahulu Blok semua Kemudian klik beranda Kemudian Filih garis disini ada Filihan ada rata kiri Rata kanan rata tengah Silahkan di klik saja Terserah teman-teman Baik teman-teman Kalau sudah kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya Untuk pelajaran selanjutnya Kita coba membuat penomoran teman-teman Jadi kita membuat nomor otomatis Misalnya Si A namanya siapa Kemudian nomor 2 Si Aka Nomor 3 siapa Dan selanjutnya Kita saja Kita klik saja beranda Dan klik penomoran Disini ada tulisan penomoran Klik saja Disini ada pilihan 1 2 3 atau ABC Silahkan dipilih saja teman-teman Kemudian kita ketikan nama Atau apa saja Misalnya 1 Kemudian Begitu kita nekan enter Maka otomatis Nomor 2 nya muncul Enter 2 muncul Kemudian nomor 3 Enter muncul Dan seterusnya Teman-teman Otomatis Apabila teman-teman Mau mengganti nomor Dengan Simbol Misalnya Simbol yang bulat Atau checklist Silahkan saja Klik beranda Dan klik point Klik point Disini ada Yang bulat Atau checklist Silahkan dipilih Seumpamanya checklist Klik saja checklist Otomatis berubah Teman-teman Kita langsung praktekan Dengan kalimat yang lain Silahkan Maka akan muncul Checklist nya Di samping Apabila Teman-teman Mau menghilangkan Tanda Atau nomor Yang tadi 123 Atau Tanda seperti ini Checklist Kita klik saja Ke beranda Dan kita Klik penomoran Penomoran Kita klik lagi Kemudian Klik tidak ada Maka otomatis Tandanya akan Hilang Teman-teman Akan Tidak ada Baik teman-teman Untuk pelajaran Selanjutnya Kita memanfaatkan Logo google Atau huruf G Yang warna-warni Yang posisinya Di bawah Huruf B Disini ada Logo google Disini ada Fitur-fitur Tersembunyi Teman-teman Untuk mengetikan Format Bahasa Inggris Bahasa Arab Atau Bahasa Cina Dan lain-lainnya Silahkan saja Diatur Bahasanya Di sebelah kiri Bahasa Indonesia Upamanya Mau diterjemahkan Langsung ke Bahasa Inggris Sebelah Kanan Kita klik saja Bahasa Inggris Langsung saja Kita praktekkan Teman-teman Untuk menghemat Waktu Misalnya Belajar Microsoft Word Dengan cepat Di HP Android Seumpamanya Atau apa saja Terserah Teman-teman Dan otomatis Teman-teman Akan muncul Teks Bahasa Inggrisnya Terjemahan Inggrisnya Akan muncul Begitu juga Dengan Teks lain Misalnya Mau Dirubah Ke teks Arab Atau Diterjemahkan Ke Arab Silahkan Diatur saja Sebelah kiri Bahasa Indonesia Dan sebelah kanan Kiri Arab Begitu juga Dengan Bahasa Cina Seperti tadi Cara Menggunakannya Diatur dulu Bahasanya Teman-teman Dan otomatis Teks Inggris Teks Arab Teks Cina Dan lain sebagainya Akan muncul Teman-teman Kita langsung Taktikan saja Teman-teman Silahkan Untuk Memperbesar Ukuran Atau Cetak tebal Seperti tadi Di atas Kita Blok saja Terlebih dahulu Dan kita Atur Ukuran fontnya Atau Ukuran Kurupnya Silahkan Teman-teman Diatur Seperti Tadi Baik Teman-teman Sampai disini Mungkin sudah Faham Dan kita Coba Klik Titik Tiga Untuk Mencetak Jadi Teman-teman Disini Bisa langsung Mencetak Ke Printer Bisa Menggunakan USB OTG Atau Apa Sejenisnya Atau Menggunakan Filter Bluetooth Sekarang Sudah Canggih Sudah Banyak Flitter Bluetooth Silahkan Disini Ada Pengaturan Ukuran Kertas Silahkan Diatur Saja Teman-teman Kemudian Klik Lagi Titik Tiga Untuk Mencoba Mengirim File Ini Keteman Kita Kita Fiks Saja Bagikan Kemudian Tunggu Proses Kemudian Klik Bagikan Sebagai Lampiran Kemudian Klik Dokumen Atau VDF Apabila VDF Kita Klik Saja VDF Maka File Yang Terkirim Akan Berupa Sebagai File VDF Disini Membutuhkan Data Teman-teman Jadi Harus Pakai Data Untuk Mengirim Maka Disini Datanya Lemah Kebetulan Jadi Prosesnya Agak Lemah Kita Tunggu Saja Prosesnya Teman-teman Setelah Itu Maka Akan Muncul Pilihan Whatsapp Atau Gmail Atau Banyak Pilihan Lain Kita Mau Ngirim Ke Whatsapp Klik Saja Logo Whatsapp Klik Teman-teman Dan Kita Pilih Salah Satu Kontak Whatsapp Kita Klik Saja Untuk Mencobanya Untuk Memraktekannya Teman-teman Dan Otomatis Terkirim Teman-teman Berupa Dokumen Atau File VDF Baik Baik Teman-teman Sampai Disini Aja Dulu Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Salah Ucap Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima Sampai 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 Sampai